Intro Rangkaian peringatan Hood ke-15 RSUD Mangusade Kabupaten Badung pihak rumah sakit menggelar fun game karakter building di Puspem Badung. Fun game ini bertujuan meningkatkan soliditas antar pegawai di lingkungan RSUD Mangusade. Fun game karakter building bagi karyawan-karyawati RSUD Mangusade Badung diikuti oleh perwakilan 150 pegawai dari 50 divisi di rumah sakit pemerintah Kabupaten Badung tersebut. Fun game yang bertajuk Fun Together Relationship Forever ini resmi dibuka oleh Direktur RSUD Mangusade Kabupaten Badung, Dr. Nyeman Gunarte. Fun game berlangsung meriah dan penuh dengan canda tawa peserta game yang dibimbing oleh para instruktur teribad dan diklat Provinsi Bali. Dalam fun game karakter building ini, para peserta diajak untuk mengikuti berbagai permainan gembira untuk membentuk sikap, menjalin komunikasi, kerjasama, dan membentuk sebuah tim yang hebat untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Direktur RSUD Mangusade Kabupaten Badung, Dr. Nyeman Gunarte, tingkat kesibukan dan stres yang tinggi dalam melayani masyarakat sebagai pegawai di lingkungan RSUD Mangusade Kabupaten Badung terkadang membuat jalinan komunikasi dan keakraban kurang berjalan lancar. Oleh karena itu, melalui kegiatan karakter building ini, semua divisi diajak bermain bersama dalam suasana gembira untuk saling mengenal, menyatukan persepsi, dan mempererat tali persaudaraan sehingga mewujudkan jalinan komunikasi yang baik dan akhirnya menciptakan tim yang solid dalam melayani masyarakat. Pada ulang tahun ke-15 ini, RSUD Mangusade Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan berbagai fasilitas, layanan, SDM, dan lain sebagainya. Ini perlu suatu interaksi, relationship yang bagus. Jadi kalau ini bisa kita bina, kita harapkan nanti komunikasi antar bagian bisa berjalan baik yang ujung-ujungnya nanti pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih baik. Perubahan-perubahan yang mendasar yang ingin kita lakukan satu adalah bagaimana kita bisa lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sedang kami rintis ke depannya supaya rumah sakit kita bisa berbasiskan teknologi informasi sehingga nanti ujung-ujungnya semua pelayanan bisa lebih cepat, lebih tepat dan memenuhi standar-standar yang diharapkan. Itu yang kita harapkan sehingga nanti rumah sakit Mangusada bisa menjadi suatu role model rumah sakit daerah. Serangkaian HUD ke-15 RSUD Mangusada Kabupaten Badung berbagai kegiatan digelar yang terbagi menjadi tiga kegiatan utama yakni kegiatan sosial, pemantapan organisasi, dan kegiatan ilmiah. Kegiatan sosial direalisasikan dengan mengelar baksos kesehatan menyentuni masyarakat miskin dan gangguan kejiwaan dan donor darah pada puncahut. Di bidang ilmiah digelar seminar tentang flu babi dan sistem pembiayaan era JKN. Di bidang pengembangan organisasi digelar kegiatan karakter building, jegek bagus Mangusada, lomba inovasi antarunit, lomba melukis anak-anak pegawai dan pasien, dan pameran UKM dengan 33 stan. Pada puncahut digelar jalan santai, penelian jegek bagus, kotong tumpang, dan hiburan.